Kali ini saya akan mendemonstrasikan plugin Okewa, Ultimate Whatsapp Chat Widget for WordPress. Sebelum kita mulai, disini ada setiap kasus, ada produk A dan produk B, dimana produk A ini jika ada orang yang berminat dengan produk A, maka ia harus save nomor WhatsApp yang terbeda hulu secara manual, itu akan merepotkan. Disini ada produk B, lebih mending daripada produk A karena jika ada orang yang berminat dengan produk B, tinggal klik link tersebut, lalu langsung otomatis membuka aplikasi WhatsApp tanpa harus save secara manual. Tinggal kirim pesan saja. Namun kekurangannya ialah ini berbentuk link yang sangat tidak menarik dibanding jika ada link tersebut dalam satu paragraf yang banyak, maka si pembeli akan kesulitan mencari link tersebut. Oleh karena itu Okewa hadir sebagai solusi. Lihat kita langsung saja menuju ke aplikasi WordPress masing-masing. Disini ada halaman dashboard. Dashboard ini kita langsung menuju ke plugin, add new untuk tambah plugin. Klik upload plugin, lalu pilih okewa.zip, lalu klik install. Setelah berhasil di install, klik tombol activate plugin untuk mengaktifkan plugin. Okewa akan hadir di menu WordPress sebelah kiri bawah. Tinggal kita klik link Okewa. Nah disini akan tampil halaman administrasi Okewa. Sangat simpel, ada tiga seksian. Pertama manage agents, kedua with general setting, yang ketiga itu shortcode generator. Kita mulai dari manage agents. Manage agents berguna untuk menambahkan agen, agen dari customer service Anda. Tinggal klik tombol add agent, lalu ada new agent disini. Disini ada agent name, whatsapp number, agent position, profile picture, short biografi, greeting chat, dan availability. Kita mulai dari agent name. Agent name ini nama agent itu sendiri yang akan tampil di widget di website Anda. Kita coba masukkan disini, putra. Lalu disini water numbernya dimulai dengan kode negara, yaitu kalau Indonesia 62. Agent positionnya itu kita bisa masukkan misalkan customer support atau technical support, terserah Anda. Profil picture ini memuat untuk link dari gambar si CS itu sendiri. Formatnya jpg atau png. Ini tinggal upload ke media, lalu ambil linknya dan pastikan di profile picture ini. Ya, selanjutnya yakni short biografi. Ini akan tampil ketika ada pengguna, klik dari salah satu CS, lalu disitu ada short biografinya. Ya, kita coba masukkan short biografi seperti kata-kata sambutan atau tentang dia sendiri. Lalu, jangan ragu untuk bertanya, ya. Lalu greeting chatnya, greeting chat ini seperti kata-kata chat pembuka. Kita bisa masukkan, lalu ada yang bisa kami bantu. Lalu, disini availability, kita bisa atur jam online-offline-nya. Ketika offline, maka si pengunjung website itu tidak bisa klik ke CS yang persangkutan. Ini kita centang saja, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Lalu jamnya kita atur semuanya. Misalkan mau online terus, setiap hari kita atur saja jam 12 AM sampai jam 11 PM. Nah, kalau sudah, bisa kita save agent atau kita tambahkan lagi satu lagi. Agent yang kedua, disini ya. Kita masukkan lagi, sama seperti tadi. Semua kolom. Lalu disini availability, kita coba bikin agent yang kedua ini offline, jadi kita tidak perlu centang semua. Kita tutup. Nah, dari kedua agent ini bisa kita geser-geser posisinya, jadi mau yang pertama agent yang mana, yang Wahyu atau yang Putra disini. Bisa kita geser-geser. Lalu kita klik save agent untuk menyimpannya. Sudah tampil ya. Sudah kesave, lalu kedua kita akan coba setting widget-nya. Ini untuk pemilihan warnanya. Ya, ini pemilihan warna. Lalu disini ada widget position, mau kita pilih kiri, kanan, kita pilih kanan. Lalu ada widget style-nya, mau yang style 1, 2, 3, kita bisa pilih. Misalkan kita mau coba style 2. Widget mode-nya, disini ada 3 mode. Reply mode, direct mode, dan rotation mode. Kalau reply mode, ini mode default, di mana ketika kita klik, itu akan muncul pilihan CS, kita pilih salah satu CS, lalu ada kolom balasannya, lalu di-reply atau balas. Yang kedua, direct mode. Ini akan muncul tampilan CS banyak, tapi ketika di-klik, tidak muncul mode balasan, tapi langsung membuka aplikasi WhatsApp. Kalau rotation mode, ini akan merotasi misalkan kita ada 3 CS, lalu ada 3 pengunjung. Maka ketika pengunjung pertama klik CS pertama, ketika ada pengunjung kedua, itu akan dilayani oleh CS kedua. Dan ketika ada pengunjung ketiga, akan dilayani oleh CS ketiga. Jadi rotasi. Kita coba dengan mode replay mode. Widget title, nah disini, misalkan apa nih, kita masukkan tombol title dari widget itu sendiri. Lalu deskripsi widget-nya. Lalu disini ada reply to text-nya, kita bisa ganti, misalkan jangan reply to, tapi balas ke. Nah disini ada fitur auto-open on, jadi disini kalau kita aktifkan, kita set misalkan 3 detik. Ini maka widget itu akan tampil 3 detik setelah si pengunjung itu membuka website. Lalu di bawah ini ada Z-index, ini bisa kita atur default-nya 999. Kalau misalkan widget Anda tertutup oleh elemen lain di website, kita bisa naikkan jadi 999. 999 lagi, tambahkan lagi aja value-nya lebih tinggi. Lalu disini ada show widget on, ada page, post, product, and front page. Kita tampilkan semua. Lalu disini bisa di-design bawah juga, desktop atau mobile. Lalu di bawah ini ada settingan WooCommerce. Kalau misalkan website Anda menggunakan WooCommerce, lalu ingin menampilkan tombol add to cart-nya sebagai action untuk ke WhatsApp, bukan ke keranjang belanja, maka bisa cintang ini. Nah ini kita masukkan nomornya, 6282. Nah ini masukkan nomornya, order button fix-nya apa, lalu button-nya seperti apa, warnanya. Kita bisa disable add to cart button dari si WooCommerce itu sendiri. Jadi kalau nggak di-disable ini maka akan tampil tombol masukkan ke keranjang belanja dan tombol untuk order via WhatsApp. Kalau ini di-disable, maka yang tampil hanya tombol order ke WhatsApp. Ini kita bisa atur prefix-nya. Lalu kita bisa aktifkan juga WhatsApp payment confirmation button. Kalau ini di-aktifkan maka di-email si pelanggan nanti akan menerima di bawahnya itu ada tombol konfirmasi via WhatsApp untuk pembayaran. Ini bisa di-setting button dan warnanya. Oke, lalu di sini ada post enable WhatsApp post sharing. Kalau di centang ini, maka di setiap artikel itu akan ada tombol sharing ke WhatsApp tanpa harus lagi install plugin lain. Lalu di bawah ini ada Facebook pixel code atau kode pixel. Masukkan kode pixel-nya di sini. Jadi ketika ada orang chat di widget itu akan tertrigger kode pixel Facebook. Oke, ini karena kita tujuannya untuk demo dari widget chat, langsung saja kita save setting. Nah, sudah bisa kita lihat di halaman demonya. Kita refresh kembali. Di sebelah kanan ada chat widget yang terbuka otomatis. Yang online tadi, Putra yang offline Wahyu. Nah, di sini bawah ini ada yang bisa dibantu, chat saja itu widget title. Di bawah, di atasnya lagi, ini adalah widget description. Ini posisinya, ini namanya. Kita klik. Nah, di sini shot biografinya. Ini fotonya tadi, profile picture. Dan di sini ada kata-kata pembukanya. Nah, ini akan sangat menarik ketika ada orang mengunjungi website. Lalu ada widget seperti ini. Jadi, ada keinginan untuk klik dan untuk berkomunikasi via WhatsApp. Lalu ketika kita klik, klik, klik balas ke Putra ini. Misalkan, halo juga ketika diantar, dia akan membuka aplikasi WhatsApp Web. Kalau di WhatsApp. Kalau di smartphone, dia akan membuka aplikasi WhatsApp for Android atau for iPhone iOS. Nah, ini dia fiturnya. Lalu ada lagi, kita coba sekarang, shortcut generator. Di shortcut generator ini ada button text. Kita bisa buat text. Misalkan, kita akan buat tombol kontak kami via WhatsApp. Nah, di sini ada button action. Kita mau pilih direct chat atau join group. Kalau join group, kita masukkan link group di sini. Kalau button action direct chat, ini kita masukkan nomornya. Lalu predefined message-nya. Lalu, saya tertarik dengan produk A, misal. Kita bisa pilih warnanya, warna apa. Lalu, selain itu, kita bisa pilih font color-nya juga dan button style-nya juga. Ini ada tiga style, kita pilih misalkan yang tiga. Lalu, button-nya mau full width atau tidak. Lalu, mau ukurannya large atau small. Kalau sudah, kita klik generate. Maka akan tampil shortcode-nya di sini. Kita tinggal klik copy shortcode. Sudah tercopy. Lalu, kita langsung coba menuju ke halaman post. Kita edit produk A. Lalu, di bawah ini kita masukkan shortcode-nya. Lalu, di klik update. Kalau sudah, kita lihat. Di sini kita refresh. Nah, di sini langsung tampil tombol kontak kami via WhatsApp. Tentunya akan lebih menarik seperti ini. Tombol daripada harus hanya text biasa atau link seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya demo-kan. Untuk selanjutnya, bisa langsung klik ke landing page-nya. Di sana akan tersedia detail lebih lanjut dan juga halaman dokumentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.